Halo semuanya, balik lagi bersama gue Dimsidims Jadi kita akan review Nalport ini ya yang baru datang Kita buka dulu ya Nah ini dia, jadi udah dibuka ya Ini adalah exhaust racing dari FX Jadi gue beli ini tipe BM Power sebenernya Untuk yang porting-porting aja Jadi kalau Stingernya kecil kayak begini Terus agak panjang Dia biasanya Karakter tenaganya Ada di atas banget Kalau yang standar racing kan Dia gak Kembungnya juga gak begitu panjang Enggak Inilah, kalau dibilang Kurva powernya itu di bawah Sampai tengah, ya emang atasnya ada Cuma itu sisa-sisanya aja Karena memang 2 tak itu Karakter tenaganya ditentukan oleh Nalport Nah Kalau ini RTX ini gue yakin Yang di Kenapa sih Yang di porting-porting aja Yang dibutuhkan kayak gini Karena di Karakter tenaga bawahnya Dia akan ngeden Ya Kita harus Jalan Kenceng dulu Ampe RPM tertentu Baru dia ada Tenaga Weet gitu Nah itu karakter Telpo seperti ini Makanya Ninja Ninja juga Butuh Superkips Itu yang buka Di sekitar 6000-7000 Ya itu karena itu Karena dia Apa namanya Karakter tenaganya Kenal portekan kayak gini Gembung Stinger Stinger ininya juga panjang Ya begitu Karena udah tertahan disini dulu Baru dia Keluar kesana Ya Oke Nah Nah Jadi kita akan buka Kita lihat finishingnya Kayak apa Nah Ini dia nih Udah kita buka ya Tuh Jadi memang Ini kita lihat finishingnya ya Kalo gue bilang sih Finishingnya cukup oke Ya Nah ini Platnya sih Plat stainless Cleannya Ya Kalo gue bilang Cukup rapi ya Dengan Harga sekitar 600 ribuan Ini cukup worth it Nah Itu ya Kita inspeksi dulu Hehehe Nah Yang disininya juga Cukup oke Ya Cukup rapi Cuma masih ada dikit Yang harus di Apa namanya Lewat-lewat dikit Ya Nah itu Nah Untuk finishing ininya sendiri Ya Kalo gue bilang sih Ini masih perlu Kayaknya perlu di Improve Ya Tapi Oke lah Apa Standar-standar aja Ya Nah Untuk Sting apa Namanya Silencer sendiri Ya Ini Dia motifnya motif karbon Ya Ini Disini Kita lihat dulu Dia ada packingnya Oke Ya Di dalamnya ini ada Glassful yang warna kuning Ya Ya Untuk Ininya Genisi Seperti ini Ya Cukup oke sih Ini Cuma ulu Ada liternya dikit Ada Mendelep dikit Tapi gapapa deh Ya Ya Kalim-kalimannya sendiri rapih Disini ada lambangnya KPX Ya Kita akan pasang di Motor Satrio Yuk Yuk Nah ini dia guys Sudah di Apa namanya Sudah dipasang di Motor gua ya Seperti ini Wujudnya Ya Kalau kita review adalah Dia cukup dekat sama Kaliper rem Ya Gak ada sejari Disini Ini agak panas sih Pasti disini ntar ya Lalu Braketnya cukup pas Gak ada masalah Ya Lalu Sama Ini master rem Jauh Gak ada masalah Ya Yang disini Bautnya juga cukup jauh Gak ada masalah sih Tidak ada mentok-mentok Di Ya disini nih tuh Itu 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 Rangka Dipijakan kaki itu mentok Emang ya Karena memang Ya segitu sih Ya Dan ininya aman sih tuh Di Bloketnya Aman Ya Ya Oke Kita Dengerin dulu bunyinya Kembali oke jadi si itulah reviewnya dari knalpot rtx ini ya tadi sebarusan udah gue coba juga dan memang seperti ekspektasi gue ngeden abis di air RPM atasnya jadi karena gue enggak enggak apa namanya ini kan ini standar sama OS nol dan segala macem jadi memang harus ada modifikasi di ininya ya di mesinnya ya baru bisa enak pakai knalpot ya kalau gue sih cari suaranya aja udah enggak ada masalah kalau suara kalau kalau misalnya enggak enggak apa namanya teman-teman cuma mau suaranya aja tapi tidak mau performanya ya kalau gue bilang sih gua tipe orang yang cukup santai-santai aja dalam berkendara ya jadi ini udah cukup buat gue ya buat disimpan segala macem motornya dan juga temen-temen kalau ini ini kayaknya harus agak ke atas dikit karena ini asapnya tadi kesini ketahan ya beda dengan knalpot standar racing dimana tanpa kenal standar racing itu cuma sampai sini ya jadi asapnya bisa ke bawah Oke itu aja sih dari gua link pembelian saya sematkan di deskripsi kalau misalnya temen-temen pengen beli atau tanya-tanya ayah Oke itu aja sih dari gua jemzidiem senop thank you